Intro Penuntasan kasus BLBI bisa dijadikan sebagai tolak ukur kinerja aparat hukum Sepanjang masa di Indonesia dan Asia Tenggara tidak ada kasus korupsi yang lebih besar dibanding KLBI dan BLBI Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Brawijaya, Andi Veta Wijaya mengatakan Di tengah tekanan krisis ekonomi akibat COVID-19, pemerintah seharusnya lebih serius dalam menagih dan mengembalikan dana BLBI yang dikorupsi Pengembalian dana BLBI itu bisa menjadi jalan keluar untuk mengangkat perekonomian nasional Intro Penuntasan kasus BLBI ini bisa dijadikan sebagai tolak ukur kinerja aparat hukum kita Upaya pengembaliannya adalah salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah dalam mengembalikan kepercayaan publik Sepanjang sejarah di Indonesia dan Asia Tenggara, tidak ada yang bisa mengalahkan korupsi kredit likuiditas Bank Indonesia dan bantuan likuiditas Bank Indonesia Yang nilainya sudah membengkak menjadi Rp4.500 triliun Dan sampai sekarang masih berlangsung hingga tahun 2043 Bagaimana tidak bunganya fix 13,75% Pembiaran ini membuat keuangan negara hancur total Andi memperkirakan prospek ekonomi Indonesia akan lebih berantakan pada 2021 Apalagi saat beban utang pemerintah makin melebar Posisi utang pemerintah pusat telah menyentuh Rp5.910,64 triliun per akhir November 2020 Angka ini naik hampir Rp100 triliun dari Oktober 2020 Yang mencapai Rp5.811,71 triliun Sampai saat ini pemerintah tetap bertahan meminta Bank Indonesia membeli surat utang negara di pasar perdana Bank Indonesia memborong surat utang pemerintah total Rp457,3 triliun hingga 17 November 2020 Di pasar perdana BI telah membeli SBN Rp72,49 triliun melalui mekanisme pasar Sesuai dengan keputusan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 2020 Termasuk dengan skema lelang utama, gerinsu option, dan private placement Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo beralasan Pemberian surat utang itu sebagai bagian upaya mendukung percepatan implementasi program PEN Dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi Kebijakan ini telah dicela oleh internasional yang mengakibatkan mata uang Indonesia dalam pandangan asing bermasalah Andi memperkirakan pemerintah akan mengalami kesulitan dalam membayar utang pada 2021 Yang perlu diingat, pada situasi normal saja pemerintah kesulitan membayar hutang Apalagi dalam situasi pendapatan negara makin cekak akibat pembatasan sosial berskala besar Dia juga mengeriti kebijakan pemerintah dalam alokasi dana pemulihan ekonomi Pemerintah cenderung tertutup atau eksklusif Ini bisa berpotensi mengarah kepada praktik korupsi besar-besaran mengalahkan korupsi BLBI dan KLBI Uang negara menjadi bancakan pengusaha oligarki Konglong Merah Dana-dana publik berpotensi habis disedot ke dalam APBN Mulai dari dana pensiun BUMN, dana jam sostek, dana asabri, dana taspen, dana haji, dan dana publik lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!